Kitab Bilangan, Pasal 14 Umat mengeluh lagi Malam itu semua umat berteriak dengan keras dalam perkemahan. Orang Israel mengeluh terhadap Musa dan Harun. Semua umat datang kepada Musa dan Harun serta mengatakan, Kami seharusnya telah mati di Mesir atau di Padanggurum. Apakah Tuhan membawa kami ke negeri yang baru ini untuk dibunuh dalam perang? Musuh akan membunuh kami dan membawa istri dan anak-anak kami. Mungkin lebih baik bagi kami kembali ke Mesir. Dan mereka berkata satu sama lain, Marilah kita memilih seorang pemimpin yang lain, lalu kembali ke Mesir. Musa dan Harun sujud di depan orang yang berkumpul di sana. Yosua dan Kaleb sangat marah. Yosua anak Nun dan Kaleb anak Yefune. Kedua-duanya ikut menyelidiki negeri itu. Kedua orang itu berkata kepada orang Israel yang berkumpul di sana. Negeri yang kami lihat itu sangat baik. Negeri itu penuh dengan hal-hal yang baik. Dan jika Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan memimpin kita memasuki negeri itu. Dan Dia memberikannya kepada kita. Sebab itu, janganlah memberontak melawan Tuhan. Dan jangan takut kepada orang yang tinggal di sana. Kita dapat mengalahkan mereka. Mereka tidak mempunyai perlindungan. Tidak ada yang dapat menyelamatkannya. Tetapi kita mempunyai Tuhan yang menyertai kita. Jadi, jangan takut. Semua orang membicarakan untuk membunuh Yosua dan Kaleb dengan batu. Tetapi kemuliaan Tuhan tampak dikemah pertemuan. Di mana semua orang dapat melihatnya. Tuhan berkata kepada Musa, Berapa lama lagi umat itu terus berbalik melawan aku. Mereka menunjukkan bahwa mereka tidak yakin kepadaku atau percaya atas kuasaku. Walaupun mereka sudah mengalami banyak mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan membunuh mereka dengan penyakit yang mengerikan. Aku membinasakan mereka. Dan aku memakai engkau untuk membuat bangsa yang lain. Bangsamu akan lebih besar dan lebih kuat daripada umat itu. Kemudian Musa berkata kepada Tuhan, Jika engkau melakukan itu, Orang Mesir akan mendengarnya. Mereka tahu bahwa engkau memakai kuasamu yang besar membawa umatmu keluar dari Mesir. Orang Mesir telah mengatakan tentang hal itu kepada orang kanaan. Mereka sudah tahu bahwa engkau Tuhan yang menyertai umat itu. Mereka tahu bahwa umat itu telah melihat engkau. Umat itu tahu tentang awan istimewa yang menuntun mereka pada siang hari. Dan awan menjadi seperti api yang menuntunnya pada malam hari. Jadi, janganlah bunuh umat itu sekarang. Jika engkau membunuh mereka, Semua bangsa yang telah mendengar tentang kuasamu akan mengatakan, Tuhan tidak mampu membawa umat itu ke tanah yang telah dijanjikannya kepada mereka. Maka ia membunuh mereka di padang gurun. Jadi, sekarang ya Tuhan, tunjukkanlah kekuatanmu. Tunjukkanlah itu untuk memperlihatkan bahwa engkau mampu. Engkau mengatakan, Tuhan lambat menjadi marah. Ia penuh dengan kasih setia. Ia mengampuni umat yang berdosa dan melanggar hukum Taurat. Tetapi ia selalu menghukum yang bersalah. Ia menghukum mereka dan juga menghukum anak-anaknya, Cucu-cucunya, bahkan anak dari cucunya. Sekarang tunjukkanlah kasihmu yang besar itu kepada umat itu. Ampunilah dosa mereka. Ampunilah mereka seperti yang engkau lakukan Sejak mereka meninggalkan Mesir hingga sekarang. Jawab Tuhan. Ya, aku mengampuni mereka sesuai dengan permintaanmu. Namun, yakinlah, Sebagaimana aku hidup dan sebagaimana kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi, Aku berjanji kepadamu. Tidak seorang pun umat yang kubawa keluar dari Mesir Akan melihat tanah kanaan. Mereka telah melihat kemuliaanku Dan tanda ajaib yang kulakukan di Mesir dan di Padanggurun. Tetapi mereka tidak taat kepadaku. Bahkan mereka menguji aku sepuluh kali. Aku telah berjanji kepada nenekmu yang mereka Bahwa aku akan memberikan negeri itu kepada mereka. Tetapi tidak seorang pun dari orang yang berbalik melawan aku memasuki tanah itu. Hambaku Kaleb berbeda. Tuhan berkata kepada Musa dan Harun Berapa lama orang jahat itu mengeluh terhadap aku. Aku telah mendengar keluhannya. Jadi, katakanlah kepada mereka. Tuhan berkata bahwa ia pasti akan melakukan segala sesuatu kepada kamu Tentang yang kamu keluhkan. Inilah yang akan terjadi atas kamu. Kamu akan mati di Padanggurun. Setiap orang yang berumur 20 tahun atau lebih Yang telah terhitung umatku Akan mati. Kamu mengeluh terhadap aku. Jadi, tidak ada dari kamu akan pernah memasuki Dan tinggal di tanah yang kujanjikan untuk diberikan kepada kamu. Hanya Kaleb, anak Yefune Dan Joshua, anak Nun Memasuki tanah itu. Kamu takut dan mengeluh Bahwa musuhmu di tanah yang baru itu Akan mengambil anak-anakmu dari kamu. Tetapi, aku berkata kepadamu Bahwa aku membawa mereka memasuki negeri itu. Mereka senang atas yang kamu tolak itu. Namun, kamu akan mati di Padanggurun. Anak-anakmu akan mengembara seperti gembala Selama 40 tahun di Padanggurun. Mereka menderita karena kamu tidak setia padaku. Mereka menderita hingga kamu semua mati di Padanggurun. Selama 40 tahun, kamu menderita karena dosamu. Masa itu, sama lamanya dengan lamanya engkau menyelidiki negeri itu. 40 hari. Jadi, satu tahun untuk setiap harinya. Kamu akan tahu bahwa itu adalah hal yang mengerikan bagiku untuk menantang kamu. Akulah Tuhan dan aku telah berbicara. Aku telah berjanji bahwa aku akan melakukan hal itu terhadap semua orang jahat. Mereka telah datang bersama-sama menentang aku. Jadi, mereka semua akan mati di Padanggurun. Orang yang disuruh Musa menyelidiki negeri itu, ketika mereka kembali, mereka mulai mengeluh kepada Musa dan memberikan laporan yang jelek kepada umat tentang negeri itu. Mereka yang memberikan laporan yang jelek itu mati karena Tuhan mendatangkan penyakit yang berbahaya. Yosua anak Nun dan Kaleb anak Yefune turut mengintai negeri itu. Mereka tidak terkena penyakit yang membuat kesepuluh orang lainnya mati. Umat berusaha memasuki kanaan. Ketika Musa menyampaikan kata-kata itu kepada orang Israel, mereka sangat sedih. Besoknya, pagi-pagi benar, mereka mulai berjalan ke daerah pebukitan. Mereka berkata, Kita telah berdosa. Kita menyesal karena kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita akan pergi ke tempat yang dijanjikan Tuhan. Musa mengatakan, Mengapa kamu melanggar perintah Tuhan? Kamu tidak akan berhasil. Jangan pergi ke negeri itu. Tuhan tidak menyertaimu. Jadi, musuhmu akan mengalahkan kamu dengan mudah. Orang Amalek dan Kanaan melawan kamu di sana. Kamu telah berbalik dari Tuhan. Jadi, Ia tidak menyertaimu bila kamu memerangi mereka. Dan kamu semuanya akan terbunuh dalam pertempuran. Mereka tidak percaya kepada Musa. Mereka pergi ke daerah pebukitan. Tetapi Musa dan kotak perjanjian Tuhan tidak ikut bersama mereka. Orang Amalek dan Kanaan yang tinggal di daerah pebukitan itu turun dan menyerang orang Israel. Dengan mudah, mereka mengalahkannya dan mengusirnya sepanjang jalan kehorma.